Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi pada sesi pembelajaran tentang listrik statis latihan soal kedua Sebagaimana yang bisa kalian temui di buku kalian Pada soal nomor dua ini Akan kita lanjutkan Jika besar gaya kolom antara dua muatan listrik identik Identik ini maksudnya mirip atau sama A dan B adalah 1,6 newton Serta kedua muatan tersebut terpisah pada jarak 3 cm Berapakah besar masing-masing muatan A dan B Jadi muatan tadi identik A dan B itu dengan gaya 1,6 Berarti nilainya pun relatif sama Antara muatan A dan B Ukurannya juga relatif sama karena identik Yang ditanya adalah besar masing-masing muatan A dan B Jadi A berapa dan B juga berapa Kita rincikan yang diketahui pertama gaya kolom Gayanya sebesar 1,6 newton 1,6 newton Gaya ini disimbolkan sebagai F Gaya kolom itu F Kemudian jarak kedua muatan Jarak itu simbolnya adalah R 3 cm dirubah ke meter Karena untuk 1 newton itu jarak dalam satuan meter Sehingga perlu kita rubah ke meter 3 cm dirubah ya 0,03 meter Atau 3 x 10 pangkat negatif 2 meter Seperti penjelasan sebelumnya Nah yang ditanya adalah besar masing-masing muatan A dan B Atau Ki A dan Ki B Nah dimana karena identik Jadi besar Ki A dan Ki B itu sama Dengan Ki C Ini Ki C ini Ki pengganti atau Ki saja ya Kita masukkan ke persamaan yang ada Jadi F sama dengan K Dikali Ki 1, dikali Ki 2, dibagi R pangkat 2 Dimana nilai K ini adalah konstanta Tetapan yang nilainya selalu tetap ya 9 x 10 pangkat 9 newton meter pangkat 2 Per kolom pangkat 2 Kita masukkan F nya 1,6 newton K nya 9 x 10 pangkat 9 Ki 1 dan Ki 2 tidak diketahui Kita anggap nilainya Ki Karena Ki dikali Ki Hasilnya adalah Ki pangkat 2 Ada pangkat 2 nya ini Nah kemudian R pangkat 2 Jadi R nya tadi 0,03 meter dipangkatkan 2 Atau 3 x 10 pangkat negatif 2 Dikuadratkan Jangan lupa ada kuadrat disini Oke kita coba selesaikan Ini di buku langsung berubah seperti ini Mudah-mudahan kalian paham Tapi kalaupun kesulitan Saya akan coba paparkan Oke sudah muncul di samping kanan Ini akan coba saya jelaskan Sebelum sampai ke sini Yang sudah bisa ya Alhamdulillah Yang belum bisa perhatikan Kita analogikakan seperti ini Jadi ada A sama dengan B per C Dimana untuk mencari nilai B Itu adalah A dikali dengan C Dan untuk mencari nilai C Mencari C Maka B per A Jika bingung dengan persamaan ini Kita analogikakan dengan angka-angka Bahwa nilai 4 Itu adalah 8 dibagi 2 8 dibagi 2 sama dengan 4 Jadi 4 sama dengan 4 Nah kemudian Untuk mencari nilai 8 Dari 3 ini A, B, dan C Untuk mencari nilai 8 Maka didapatkan dengan 4 dikali 2 Jadi angka 4 dengan 2 ini dikalikan Sehingga diperoleh 8 4 kali 2 sama dengan 8 Nah untuk mencari 2 bagaimana? Untuk mencari 2 Ya berarti 8 dibagi dengan 4 Seperti ini Nah analogiknya seperti ini Atau cara lainnya Untuk mencari nilai B Karena B terhadap C itu adalah pembagian Ini yang sebelah sana Sebelah kiri Ini kita misalkan juga dengan pembagian Jadi A per 1 Ya Sama dengan B per C Baru kita kalikan silang Jadi A per 1 Satunya kali B Sedangkan yang C nya Kalikan dengan A Jadi perkalian silang Dalam matematika Kalian sudah paham insya Allah Jadi ada perkalian silang Sehingga C kali A 1 kali B Sehingga 1 kali B Ya cukup ditulis B saja Sedangkan C kali A Boleh ditulis A kali C Boleh ditulis C kali A Karena sikap Kumulatif ya Jadi boleh dibalik-balik Sehingga mencari B itu adalah A kali C Jadi bentuknya dianaligakan seperti ini A per 1 Nah kalau untuk mencari nilai C Karena A terhadap C ini bentuknya perkalian Maka Yang A ini kalau kita pindah Dia melewati jembatan sama dengan ini Dia menyeberang jembatan sama dengan Tadinya bentuk perkalian Pindah jadi pembagian Sehingga A terhadap B nanti jadi pembagian Jadi B per A Karena dia bentuknya perkalian Pindah jadi pembagian Jadi bentuknya pembagian Nah seperti itu Nah ini juga gitu Kalau mencari Ki Ya Ki ini Tadi Ki 1 dan Ki 2 Kita semangkan dengan Ki Maka Ini kan bentuknya perkalian K nya Pindah jadi pembagian Berarti nanti K nya di bawah sini Sedangkan R nya Itu karena dia bentuknya pembagian Pindah jadi perkalian Sehingga nanti F dikali dengan R Dibagi dengan K Nah gini ya F dikali dengan R Dibagi dengan K Karena R nya Tadi pindah Kesana jadi perkalian Yang K nya tadinya perkalian Pindah jadi pembagian Nah kita masukkan angka-angkanya dulu F nya 1,6 K nya konstanta 9 ya Karena konstanta ya tetap Di soal tidak diketahui Tetapi kita sudah diberitahu di awal Bahwa nilai K itu adalah 9 x 10 Pangkat 9 Jadi selalu tetap Namanya konstanta Atau tetapan Sehingga tetap Jadi meskipun tidak diketahui Di soal Ya kita tetap Masukkan nilainya 9 x 10 Pangkat 9 Newton Meter pangkat 2 Per kolom pangkat 2 Kemudian K1 Dan K2 Tidak diketahui Kita ganti dengan K kuadrat Karena bentuk perkalian Sedangkan R nya Tadi 0,03 meter Atau 3 x 10 Pangkat negatif 2 Jangan lupa Bahwa R itu Ada nilai kuadrat Di sini Maka diberi Kuadrat 3 Pangkat 2 Hasilnya 9 10 pangkat negatif 2 Dikuadratin Berarti negatif 2 Dikali 2 Berarti negatif 4 Nah ini Jadi R nya itu Berubah jadi ini Nah Untuk penjelasan Lebih jauhnya Akan kita singkirkan Yang ini Kita ganti yang baru ya Oke kita lanjut Ini sudah tampil Ya ini saya rubah Ini tadi Saya pindah ke sini ya Jadi begini Nah Di mana Kita selesaikan yang Ini dulu ya Karena dia bentuk Perpangkatan Supaya tidak Ketinggalan pangkatnya Nanti Jadi 3 x 10 Pangkat negatif 2 Kuadrat itu Setara dengan 9 x 10 Pangkat negatif 4 Karena 3 Dikuadratin Itu 9 Sedangkan 10 pangkat negatif 2 Dikuadratkan Itu sama dengan Dikali saja ya Jadi pangkatnya Dikali dengan pangkat ini Min 2 Dikali 2 Hasilnya Negatif 4 Sehingga Bentuknya jadi Seperti ini Nih Seperti ini ya Seperti ini Nah tadi Seperti bagaimana Kita contohkan Bahwa kalau Bentuknya Perkalian Maka pindah Jadi pembagian Demikian Sebaliknya ya Nah ini Kita pindah dulu Yang ini Supaya Dia jadi lurus Tidak ada Tanda bagi lagi ya Jadi ini kita singkirkan Tanda baginya Nah karena Pembagian Maka pindah Jadi Perkalian Sehingga Tadinya dia sendirian 1,6 Dapat tambahan Nilai baru Bentuknya Perkalian Karena dia terhadap Ki Dia pembagian Jadi pindah Melewati jembatan Sama dengan ini Maka dia jadi kali Nilainya Tetap Tidak berubah ya Nilainya tetap 9 x 9 Negatif 4 Pindah ya tetap 9 x 10 Pangkat negatif 4 Nah ini tetap 9 x 10 9 Dikali Ki Pangkat 2 Ini tetap Tidak ada masalah ya Nah berikutnya Setelah Seperti ini Karena kita mau Mencari Ki Ini yang dicari Maka Yang ini kita Pindah lagi Ini bentuknya Perkalian Terhadap Ki Kuadrat Maka pindah Jadi Pembagian Sehingga nanti Kita tinggal Menemukan Satu Item Yang akan Kita mau Cari Nilainya Yaitu Ki Pangkat 2 1,6 x 9 Dibagi 9 Nah ini tinggal Coret aja Sama-sama 9 Tinggal 1,6 Nah Perpakatannya Diselesaikan Seperti yang lalu Seperti video sebelumnya Karena dia Bentuknya Pembagian Sehingga Pangkatnya Cukup Dikurangkan Saja Sehingga Negatif 4 Negatif 9 Negatif 4 Dikurang 9 Positif 9 Sehingga Hasilnya Nanti 10 Pangkat Negatif 13 Ya 10 pangkat Negatif 13 Nah Bentuk ini Kalau kalian Agak Bingung ya Karena tadi Ki nya di sebelah Kanan Mau dirubah Kesebelah kiri Ya Udah Rubah aja Tetapi Semua ini Tidak berubah ya Tetap Yang ini Ditaruh sebelah kiri Sama dengan Yang ini Tersebelah kanan Sama dengan Jadi gini Sehingga Nah ini Bentuknya sudah sama Seperti ini Dari sini Prosesnya Nah Karena Di sini masih Bentuk pangkat Kuadrat ini ya Ini kuadrat Untuk menghilangkan Kuadratnya Maka Di seberangnya Jembatan sama dengan ini Diberi tanda Akar Sehingga Bentuknya akar 1,6 x 10 Pangkat Negatif 13 Tadi Nah Pangkat Negatif 13 Ini Susah Diakarkan Jadi Kita Rubah Menjadi Pangkat 14 Dan 1,6 nya Dirubah Menjadi 16 Bagaimana Prosesnya Ya cukup Dikalikan 10 10 Pangkat 1 Jadi 1,6 x 10 Pangkat Negatif 13 Dikali Dengan 10 Ya maaf Ini agak Tulisannya 10 Pangkat 1 Karena Bentuknya Perkalian Jadi 1,6 x 10 Nanti Hasilnya 16 Ini Juga Menghindari Koma Karena Kalau Diakarkan Itu bisa Menggunakan Kalkulator Tetapi Untuk Dihitung Manual Agak Susah Makanya Kita Rubah Menjadi Bentuk Bulat Tidak Bentuk Desimal Jadi 1,6 x 10 Hasilnya 16 Ya 16 X 10 Pangkat Negatif 14 Dari Mana Karena Ini 10 Per 10 10 Per 10 Pangkat 1 Gak Bisa Muncul Tiba-tiba 10 Pangkat 1 Tidak Bisa Tapi Kita Munculkan 10 Pangkat 1 Per 10 Pangkat 1 Karena 10 Per 10 Hasilnya 1 Jadi Ada Maupun Tidak Ada Itu Gak Ada Masalah Mau disini 100 Per 100 Juga Gak Masalah Karena Nanti Nilainya Juga 1 Tapi Yang Kita Perlukan Hanya 10 Supaya Merubah Ini Menjadi Bentuk Angka Biasa Tanpa Desimal Bentuk Jadi 10 Per 10 Nah Tadi Yang Ini Yang 10 Di Atas Sudah Dipakai Oleh 1 6 Jadi Kita Coret Ini Sudah Dipakai Yang Ini Tinggal Yang Ini Per 10 10 Pangkat Negatif 13 Dibagi 10 Pangkat 1 Karena Bentuknya Pembagian Jadi Pangkatnya Nanti Akan Dikurangkan Jadi Negatif 13 Dikurang Positif 1 Jadi Min 13 Min 1 Jadinya Min 14 Atau Negatif 14 Nah 16 Ini Bentuk Akarnya Adalah 4 Ini 4 10 Pangkat Negatif 14 Ini Kalau Pangkat Itu Diakarkan Itu Cukup Dibagi 2 Kalau Akar Pangkat 2 Dibagi 2 Jadi Min 14 Dibagi 2 Negatif 7 Kolom Atau Setara Dengan 0,4 Mikro Kolom Jadi Karena Identik Jadi Ki A Maupun Ki B Itu Nilainya Sama 0,4 Mikro Kolom Ya Sebagaimana Diketahui Bahwa Mikro Itu Nilainya Adalah 10 Pangkat Negatif 6 Kalau Mili 10 Pangkat Negatif 3 Jadi Mikro Ini 10 Pangkat Negatif 6 Jadi 0,4 Kali 10 Pangkat Negatif 6 Kolom Ya Atau 4 Kali 10 Pangkat Negatif 7 Kolom Demikian Mudah-mudahan Mudah Dipahami Jika Ada Pertanyaan Silahkan Chat Atau Melalui Pribadi Mudah-mudahan Nanti Bisa Segera Ditanggapi Demikian Pembelajaran Kali Ini Mudah-mudahan Bermanfaat Dan Mudah Dipahami Saya Hiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pembelajaran 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 Terima kasih telah menonton!